tes 123 tes tes 123 Oke halo guys balik lagi di channel gua hari ini hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul dark gathering episode ketiga kayak gitu ya udah sebelumnya itu si siapa namanya main karakternya ya dan si Yayoi sama si Eiko juga dari si Mekato si K gitu kan mereka menuju ke tempat sininya ke bisa bilang untuk ya apa namanya ya bahsanya rutin ya bahasa pemeriksaan rutin dari neneknya kepada ke bisa dibilang untuk mengikis gitu ya apa namanya kutukan yang ada di tangannya si K gitu ya selang tuh untuk ngaput-ngaputin tuh gitu ya serat-serat apa namanya serat-serat saraf gitu ya yang selalu tumbuh di tangan kanannya si K gitu kan dan itu dilakukan dilakuin secara rutin gitu ya berapa kali sebulan gitu istilah gue lupa gitu ya dan ya hitlanya bener-bener ngeri banget kemarin gitu ya dan ditambah juga sama yang apa sama yang boneka tuh hantu yang boneka itu dimana ada mau nyerang apa namanya si K gitu diposisi dia ya ke lemah ya setelah apa ritual itu ya jadi ya ngeri sih kamu gua gitu udah langsung aja kita mulai untuk episode ketiga dari dark gathering Oke setiga kita mulai saja 123 Oh ya nepas si K ngeliat isi di kamarnya Yayoi ya gila aja gitu dulu bayangin aja lo ngumpulin hantu anjing di dalam kamar lu hukumu buat apa buat apa ya Yoi aduh tapi lu bayangin aja ya maksud gini gua ngerti tujuannya ngerti tujuannya Yayoi ya maksud gua detokan itunya adalah ingin mencari keberadaan roh ibunya kan yang diambil sama apa namanya hantu gitu kan istilahnya dan akhirnya dia sekarang lagi hunting hantu untuk mencari tahu hantu mana nih yang ngambil rohnya dia gitu karena hantu-hantu yang dia tangkap itu literally di kurung di kamar dia dengan boneka bonekanya dia gitu loh setelahnya jadi di apa dimasukin di kurung lah bahasanya di bonekanya dia gitu loh jadi tele kamarnya itu bener-bener diisi sama makhluk astral yang bener-bener berbahaya banget gitu loh Hai dan apa makanya kenapa ya jelas sih Kate ya kaget gitu kaget dan takut gitu ketika ngeliat pertama kali kamarnya si Yayoi gitu kan Hai jadi tekan si apa namanya si Yayoi ini kan emang seorang anak indigo kan anak indigo dan ya kayaknya dia ngumpulin hantu ide kayak gitu sambil hunting hantu yang ambil roh ibunya tapi saling itu juga punya kemampuan untuk nge hunting hantu gitu gitu ya makanya gua bilang Yayoi di si pemburu hantu cok betul ya itu apa kau selalu penonton acara pemburu hantu gitu ya itu liayoi anjing masukin hantu ke dalam botol gitu-gitu aja bahkan ini relate banget cok sama orang Indonesia cok makanya gue berharap sih viral sih viral di Indonesia ya sayang mau masih kalau enggak viral sih kayaknya ini relate aja hai hai oke tidak ada perubahan maksudnya oh iya kalau itu emang kumpulan hantu itu kan emang udah dikurungkan sama si Yayoi iya 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 gak buat apa kuku punya cok buat apa ya jadi memang patternnya anime ya jadi komedi-komedi terus kereg gua minta kuku bu hahaha secuil saja enggak tapi intensinya Yayoi buat apa tuh minta kukunya cuy bagi info ya ada kabur luruan iya kena kutukan gantangannya itu nah temanku tunah kemungkinan nah iya itu kayaknya si key itu sih ke si Eko cuy si Eko ini kayaknya kena kutukan cuy iya kan kenapa dia pakai sarung tangan kan si iya pecinta dunia gaib perlindungan ah tapi kekasih sama sih ini sih apakah sama gitu kutukannya Eko sama key oh apa kayak taro itu apa waduh mungkin temen satu-satu temen kali feeling gua ya temen yang ngerti horror gitu ya tak kamu udah direzki roh nah itu mental ya bahasanya mental dan fisik jadikan kalau lu latihan fisik maka secara mental pun juga akan semakin kuat juga co jadikan ada produktivitas gitu kan oke kuil terbengkalai simbol gila muncul hantu anak-anak kishimujin kishimujin iya juga cukup bagian itu datang ke mesin pulang kampung gede itu tengah Jalung lihat orang lewat hantu gede-gede rame itu oke gila Aji datang kesih diri cok gua berbahaya banget cok tiga kali lipat gila Aji banyak banget patung anak kecilnya ya kishimojin ah oke basic ceritanya ya kishimojin Oh iya jadi jahat cok memburu dewa hari ini kali pusar gila musiknya iya aduh omor jatuhin cok ya aja udah setengah aja aduh gimana tuh sejam loh jadi kalau sejam ini udah nyari bantuan iya udah sejam oh udah banyak bantuan ya gimana itu si Yayoi oh udah lari oh kakinya oh kesel yo untung lah ya bukan untung sih sebenarnya ah ilusi jadi itu tali tali biasa tapi kelihatan kayak tali pusar mengganti oh oh on my og ya setelahnya eh on my og apa ya gua lupa lah aku udah tau kayak disini nah itu maka gua bilang baru gua udah sadar aku udah tau posisi kayak disini ya oke let's go ya jadi saya udah nggak mau ngebiarin lah situ kenapa-napa gitu kan oke gila ini emang ini berarti hantu opi nih cok segeri sih iya dos diancem ya tapi bawahnya itu yang ngejar jadi yang gedenya yang takut ya iya pakai yang lain juga ininya bohongan juga pengganti kan teknik pengganti oh udah sampai kesini gila banyak banget ya oh mereka pada nyari semua cok oh 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 mereka tertarik sama si MC yaduh MC bakal diincer nih iya tuh pada dateng cok gila gila ya anjing banyak banget sasuga sasuga anjing oke oke dipancing ya mengamatkan rute pelarian ngambil yayoi langsung keci eh keci gitu let's go oke let's go ngapain nih oh mau dancurin iya berhasil dapetin dia buat kunci kutukannya kah lari iya oke pada ini si yayai berhasil dapetin ya masuk tutup let's go run 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 gila anjing gua penabrak itu iya kesel ya tapi gerizih asli itu gerizih dateng ke tempat angker kuil angker kosong gitu iya iya duitnya ludes aja tapi harusnya ada bawa bayaran sih fix please lah maksudnya kutukannya bisa dihilangin sih berhasil nggak dapetin alatnya itu yang bisa ngirangin kutukan oh ya bapaknya ya hmm itu kayak kayak ini ya kayak sal telur gitu temanku iya nakama iya kenapa kukunya buat apa ke apa nih kukunya coy benda berfigur manusia oh yang kertas tadi ya hati mereka gila o a o gila save kondisi tanpa konflik keren aja sih gila aja jadi dia itu bikin literally apa ya tumbal dari iya gila sih buat bisa dilindungin iya wah keren tanda persahabatan kuat iya makanya kalau misalkan boneka itu diserang yang sini bakal kena jadi saya emang beretetan seperti itu makannya itu apa jadi teluncuk iya langsung dihancurin tuh ya rohnya cok jadi mereka itu benar marah atas serangan-serangan yang terima sama si Yayoi dan itu penyebabnya tuh itu tuh cepat berikan iya iya little diancem aja gila wah wah Yayoi gila sih tolong selamatkan aku dilangin lagi gila waw iya meperdelas kekuasaannya disini gila nah itu ah sekaligus kumpulin kekuatan Wow Wah gila gue suka dan ini sih asyik gue suka dan ini gila jadi alat cok kapasitas tetap menang gila 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 tubuh utamanya Oh itu membasmi roh dengan roh nah roh sumbernya ya ya roh sumbernya istilahnya terkadang ketukannya CMC berasal dari mana nah dia tuh perlu yang dewa tadi mengadu roh gila aja rohnya ada domba co tapi dengan sisanya tadi keren sih jadi keren banget sih jadi tertarik cok keren aja iya sih Eiko iya tapi dua tangan cok berarti kutukannya sama ke gila diajak kerjasama ya Wah gila di bagus masuk dari wajir aja nggak nggak bisa gua di terlalu terlalu bagus cok dia terlalu bagus aja gua gak jesel sih gua gak jesel sih gua 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 udah feeling nih olm kayaknya emang bener-bener ngambil banger dari manga cuyanya manga underrated ke mereka ngerti gitu ya kemarin summertime render sekarang dark gathering ini tuh konsepnya unik banget terkait dengan nangkep hantu gitu ya maksud gua tapi gue tuh suka banget sistemnya tadi loh gila penjelasan alesan kenapa di dalam ruangannya si Yayo itu banyak roh tadi dia tuh untuk ngumpulin roh itu pun gua pikir awalnya ngumpulinnya itu buat kayak oh sekalian aja gitu loh istilahnya gua pikir roh jahatnya itu bakal dia kumpulin buat takutnya malah menjadi apa ya menjadi masalah nanti kedepannya gitu ya ya mungkin bakal dibuat korban atau kayak gimana gua pikir kayak gitu gitu kan dia ngumpulin tapi dapat ngumpulin kekuatan gitu loh buat dimasukin kedalam sistemnya dia tadi istilahnya nanti aku akan jelasin di review gila coba gila nih anime aja yang keren selamat menikmati Oke seberikutnya Iya Oh ini masuk ke sekolah ya Oh sensei iya masih sekolah kampus Oh kebakar tangannya waduh menarik cuy yaitu ya untuk episode ketiga ya dari Dark Gathering Yahya tadi untuk episode ketiga ya dari Dark Gathering gitu ya gila sih kamu Tuhan anime bener-bener bagus banget gitu ya gila Maksud gue ya harga sekaligus tiga episode awalnya jadi sekaligus versi present juga ya untuk bagi tering gitu ya eh sebelum masuk ke episode-nya jujur aja gua beberapa menikmatin banget nih anime gitu ya karena gini gue dari awal nonton nih anime gitu ya bukan tahu ya bahwa bukan nonton tahu Ani anime karena ya baik lagi ini adalah studio studio olm gitu kan ya akhirnya mengadaptasi summertime render gitu ya salah satu anime terbaik di tahun 2022 gitu bahkan personally gitu ya itu adalah anime of the year gua untuk tahun 2022 gitu ya mereka gua percaya nih kayaknya apakah mungkin gitu ya olm akan mengadaptasi manga-manga underrated gitu ya tapi apa namanya punya konsep yang berbagus banget animenya itu waktu ceritanya itu berbagus banget gitu ya bahasanya gue percaya gitu lah karena olm mengadaptasi Dark Gathering waduh ini bakal menarik nih istilahnya gitu kan sampai keakhir ya gua nonton tiga set ini dan Wow gua 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 percaya sih ini kayak emang nih ini apa LM bring again another banger gitu ya maksud gua gitu eh dimana judul aja konsep Dark Gathering ini gua tuh bener-bener suka banget ya maksud gua ini tuh literally kayak tradisional horror dimana kayak eh gua pribadi bukan nih literally kalau misalkan gua gua bayangkan potensinya Dark Gathering ini bisa saya bilang bisa menjadi best anime horror cuy best anime horror literally sepanjang apa ya bahasanya sepanjang anime horror dari zaman dulu istilahnya karena liter ini tuh bener-bener anime horror yang paling bisa lurid gitu loh karena ya kita ya sebagai orang Indonesia gitu kan kita kayak melekat banget sama yang namanya horror gitu ya film horror kita itu banyak banget bejibun gitu kan kita ngerti lah seluk beluk horor di Indonesia gitu ya istilahnya banyak dulu acara-acara horor paling diminatin ada pemburu hantu ada apa namanya ini bahkan di YouTube pun juga banyak tuh ya istilahnya konten-konten horor gitu kan bahkan kayak di salah satu youtuber terkenal yang ngebahas horor itu konten yang paling terkenal gitu ya lu pasti tahu gitu ya istilahnya siapa gitu dari horor itu pasti sudah melekat lah di orang-orang Indonesia termasuk gua gitu dan Dark Gathering ini saya bener-bener juara lah kamu gua ngegambarin horror yang bisa gua relate abis gitu ya di mana pemburuan hantu pemburuan roh jahat gitu ya kayak bagaimana kayak mereka tuh masukin ke dalam boneka blablabla ini bener apa ya Wow sih penggambaran paling eh apa ya paling relate lah dibandingkan sama horror-horror yang lain gitu ya kayak anoder kayak hugi burashi atau terakhir itu ada Mirko Chan gitu kamu gua ini yang paling bisa dibilang yang paling bisa lu relate gitu makanya gue sih berharapnya di me viral ya di Indonesia tapi karena di Muse sendiri tayangnya itu malem ini baru tadi nih record gitu ya Muse udah update episode 1 gitu kan jadi istilahnya update-nya malam gue sih berharap ditontonnya itu ini ya maksud gua lumayan banyak yang nonton karena ini terlih pasti gue yakin banget bakal disukai sama orang Indonesia nih sebenarnya dergator ini gitu ya tapi kayaknya kayaknya pakaian rated sih kayaknya ya kita lihat nanti bakal jadi kayak gimana gitu ya Nah ngomongin tetap episode ya itu tadi terkait dengan versi present gua ya untuk tiga set awal untuk dark gatering di benar bagus banget kamu gua dan untuk episode ketiganya sendiri ini pun juga bener-bener bagus banget gitu ya bagus banget gitu ya dimana apa jadi yang kau suka deh set ini itu adalah bagaimana sistem yang diciptakan sama Yayoi gitu ya di kamarnya dia dan juga hubungan karakternya kayak tadi di awalnya masih agak-agak selek gitu ya tapi akhirnya berakhir dengan baik itu bener-bener gue suka banget dan kita bakal jelasin gitu ya jadi akhirnya lanjut daripada sebelumnya gitu ya jadi si Yayoi ngajak si Kaye ke kamarnya gitu kan dan si Kayak ngeliat tuh seberapa mengerikan ya kamarnya si Yayoi itu dimana banyak boneka berjajar di lemari yang dimana boneka itu terisi roh-roh roh-roh jahat gitu kan roh-roh jahat ya dimana roh-roh yang selama ini diburu sama si Yayoi gitu kan jadi roh-roh jatuh akhirnya dimasukin ke dalam boneka-bonekanya tadi gitu kan Nah akhirnya karena hal itu akhirnya si Kaye ini jadi takut nih sama si Yayoi gitu kan apalagi sih si Yayoi ini selalu tuh mintain kukunya si Kaye gitu kan buat apa lu mau ngekutuk ngekutuk gua gitu kan setelah jadi takut sikir-sikir ya jelas banget realistik banget kalau misalkan itu takut sama si Yayoi lu bagian aja lu orang yang paling enggak mau terlibat sama Hamdi atau something-something goib gitu kan istilahnya tapi malah apa orang yang paling lu dekat lu orang yang paling dekat sama lu malah eh terlibat banget sama goib gitu loh makanya dia bener-bener takut banget sampai akhirnya ya ada nggak mau terlibat lagi lah sama penelusuran ke tempat-tempat angker atau bagaimana gitu ya bisa karena itu tadi karena dia itu pernah terlibat sama kejadian atau peristiwa supernatural gitu ya ya dimana itu melibatkan makhluk goib dan akhirnya dia akan terkena kutukan termasuk salah satu orang paling berharga bagi dia itu adalah si Eiko gitu temannya dia gitu kan gimana Eiko seribu tata sudah di sudah di ACC di episode ini bahwa Eiko seribu juga terkena kutukan Nah gua nggak tahu kutukan itu apakah sama seperti kutukannya si Kaye atau enggak gitu ya tapi ngelas apa nama itu menarik banget kemudian nanti mungkin akan dijelasin lah bahasa kayak gitu nah apa namanya karena hal itulah akhirnya si Yayo berpikir nih Apakah kutukanmu itu akhirnya menjadi masalah buatmu gitu kan istilahnya ada ya si Kay sama Eikos di pun berpikir bahwa ya kutukan itu nggak bakal hilang selamanya di dalam tubuhnya dia gitu jadi bakal sepanjang hidupnya mereka mereka bakal terkena kutukan itu gitu kan tapi bagi Yayoi kutukan itu bisa dihilangkan gitu loh kutukan itu bisa dihilangkan gitu kan Nah karena saya kira dia oke kalau misalkan kutukan itu bisa dibilang benar-benar apa menjadi masalah gitu ya bagi Sikei dan bagi Sikei itu setelahnya dia bakal nyari cara nih untuk bisa menghilangkan kutukan tadi makanya Kenapa si Yayoi itu pergi ke kuil anak tadi ya bahasanya kuil anak ya Mas itu ada dewa gitu ya dewa-dewa anak apa-apa gitu tadi gua lupa dewa pokoknya dewa yang menjaga anak lah dari sejarahnya itu kalau nggak salah dia tuh suka makanan anak gitu ya dewanya sampai akhirnya Buddha itu ngebunuh anaknya dia kalau nggak salah segera ngerasa kehilangan terus kira apa karena hal itu akhirnya itu menjadi dewa yang selama ini melindungi anak gitu ya istilahnya tapi kira karena selama bertahun-tahun akhirnya tapi tempat itu menjadi tempat aborsi tempat apa namanya tempat yang benar selalu negatif lah disana gitu akhirnya arwah atau roh daripada dewa itu menjadi roh jahat kayak gitu ya karena kita dikledekin sama bayi-bayi yang selama ini bersemayam disana gitu ya kira menjadi roh jahat lah bahasanya gitu kan Nah apa karena dia semudah menjadi roh jahat gitu ya akhirnya ya bener menjadi kuat banget tuh tuku atuh hantu gitu ya nala merah ya si Yayoi memutuskan untuk datang kesana untuk mencari sebuah apa namanya mencari cak buka cara siapa sebuah sebuah hal gitu sebuah apa benda juga gitu ya gimana benda itu bisa dibilang untuk menghilangkan kutukan dari sikei kita sistemnya tadi gua agak-agak lupa gitu ya kalau nggak salah tadi kalau nggak salah apa namanya perlu tubuh utamanya gitu tubuh utama dari patungnya dewa anak tadi istilahnya untuk apa namanya menghilangkan kutukannya si Yayoi pokoknya ya 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 kutukannya sikei gitu ya jadi sikei ini kan dikutuk sama roh jahat jadi dulu itu ada suatu kejadian sikei sama eko diserang sama roh jahat akhirnya roh jatuh mengenai roh kutukan kedala kepada mereka berdua gitu kan nah dengan bantuan daripada dewa anak itu gua atau gimana sistemnya tadi yang gue tonton lagi pokoknya intinya bisa menghilangkan kutukannya sikei dan si itu gitu ya bahasa ada untuk bisa mencari gitu ya untuk bisa mencari roh jahat yang menyerang kei sama eko dulu jadi intinya dengan bantuan dewa anak itu si Yayoi bisa nih memanfaatkan ketua-ketua kekuatannya dewa anak ini untuk mencari tahu gitu ya dimana keberadaan roh jahat yang waktu itu ngutuk sih siapa namanya yang ngutuk sih oke sama si eko kayak gitu kayak sistem seperti tadi yang gua kalau gua nggak salah inget gitu ya mungkin kalau gua salah atau gimana bisa komentar di bawah gitu nah baik-baik gitu nah tapi baik lagi kita berakhir sulit karena si Yayoi belum apa ya belum mempersiapkan diri dengan baik gitu kan setelahnya dan akhirnya berakhir apa namanya ya ya dia hampir kalah gitu kan untuk maha tapi ya baik-baiknya kita kira sih selamat bisa dikasih jadi satu jam ya istilahkan satu jam si Yayoi belum balik makasih eko bisa ngambil itu bisa manggil ngambil bantuan gitu kan akhirnya ngambil bantuan itu ngambil banget manggil bantuan gitu ya yang dimana bantuan itu adalah ya sih kayak gitu ya setelah dikasih tahu kalau misalkan si Yayoi ini bagian nyari tahu gimana cara dia ngilangin kutukannya sih kayak gitu karena kira-kira sebergerak gitu kan istilahnya ya kayak emang orang baik juga gitu kan jadi Yayoi sama kayak ini orang baik udah itu orang baik gitu ya meskipun terlibat sama horror something seperti Yayoi terkesan kayak jahat gitu ya bukan jahat sih kayak kejam gitu kan kepada ya kejam itu sama kepada roh jahat gitu ya tapi tapi itu semua orang baik anak yang baik itulah bahasanya nah akhirnya diselamatin gitu ya Yayoi diselamatin Yayoi ngambil bagian kuku kecil ya dari si Dewa anaknya tadi dibawa pulang ke rumah gitu ya kira ada momen wasm banget gitu ya diantara Yayoi sama kei dari satu hal yang gue suka banget gitu ya gimana apa ya itu tadi dimana momen yang belum penting banget gitu ya bahasanya dimana ya udah selamikan kei sebelah kayak nggak percaya gitu ya sama si Yayoi dia tuh bingung gimana cara ngadepin si Yayoi gitu kami cuma kayak play long doang gitu ya tapi sekarang apa ya dia udah percaya nih sama si Yayoi gitu kan istilahnya karena Yayoi memang anak yang baik dan Yayoi menganggap bahwa temennya itu adalah keluarga gitu loh nah makanya dia tuh menganggap bahwa si K ini itu adalah keluarganya kayaknya dia gitu kan misalnya ya sih kayak kita tahu nih si Yayoi ini enggak bakal ngelakuin suatu hal buruk kepada dia gitu kan nah akhirnya gitu ya si Yayoi ngajak kembali nih si kei ke dalam kamera dia gitu kan dan juga ngasih tahu alasan kenapa si Yayoi ini minta kuku itu ya dari si kei gitu kan nah kira nih satu hal yang memperbaiki suka banget ya satu hal yang memperbaiki suka banget itu adalah ketika si Yayoi ngejelasin tuh alasan kenapa di kamar itu banyak boneka dan boneka kayaknya itu diisi sama apa namanya diisi sama roh-roh jahat yang selama ini dari dia kumpulkan gitu ya jadi apa namanya tadi itu bisa dibilang si Yayoi itu nyebutin sebuah apa ya sebuah eh apa ya bahasanya ya cara atau apa gitu boleh kemampuan atau skill atau apa dan namanya gitu ya yang disebut sebagai kota Shiro atau apa gitu kota Shiro tadi nggak salah inget gitu ya atau apa gitu ya pokoknya gue lupa penyebutan Jepang ya tapi gue ngebut sebagai boneka manusia gitu ya tadi saya dipakai sama si Yayoi ketika dia berhasil lari gitu ya dari dewa anak jadi kejasama anak-anak dari saya kayak yang kertas yang bentuknya kayak manusia tuh ya Nah itu disebutnya sebagai kota Shiro atau boneka manusia gitu ya di mana boneka manusia ini bisa dibilang apa namanya sebuah kemampuan gitu ya di mana lu bisa memindahkan gitu ya apa namanya bisa apa-apa sebagai manusia pengganti lah bahasanya gitu ya di sebagai manusia pengganti yang dimana cara kerjanya itu adalah dimana lu perlu suatu hal yang berbentuk seperti manusia gitu ya seperti tadi kertas berbentuk manusia yang ada tangannya gitu kan atau boneka gitu ya untuk menjadi apa ya bahasanya tempat gitu ya untuk menjadi tempat pengganti lu bahasanya kayak gitu dimana apa tempat penggantinya ini gitu ya itu perlu dimasuki sama bagian tubuh lu entah kuku entah darah gitu ya istilahnya jadi dengan lu masukin kuku darah atau apa itu gitu ya rambut mungkin istilahnya ke dalam boneka itu gitu kan atau something yang berbentuk seperti manusia maka itu akan menjadi kota siro lu atau tubuh peganti dari lu istilahnya gitu kan literally seperti apa namanya seperti penggambaran dari boneka voodoo gitu ya tapi ini punya opposite apa ya bahasanya opposite function gitu dimana kayak boneka voodoo kan lu ngekutuk seseorang lu tusuk maka dia bakal ngerasai sakit dari bagian yang lu tusuk gitu kan dari bonekanya itu nah ini bisa dibilang berkebalikan efeknya jadi di opposite efek gitu ya dimana eh dimana kalau misalkan si yayoi gitu ya orang yang menggunakan asit apa tadi namanya shot shot kota shiro tadi saya tahu apa boneka manusia ini gitu ya merasakan sakit ketika diserang sama lu gaib atau apapun itu gitu kan yang bakal ngerasain sakit itu adalah boneka manusia tadi ya dimana boneka manusia itu berisi roh-roh jahat tadi istilahnya sebenarnya ya sistem kota shiro ini itu tuh enggak perlu apa namanya enggak perlu roh jahat sebenarnya kalau gua nggak salah inget ya tadi karena kan si si apa namanya si ya ini kalau bisa gua salah ya bisa komentar di bawah soalnya dari siaya itu pakai kota shiro gitu ya kota shiro pakai boneka kertas gitu kan yang kertas yang bentuk kayak manusia tadi karena waktu pas dia ngelawan dewa mando dewa anak gitu kan atau si kishimojin gitu kan tapi apa tapi di dalam boneka yang di kamarnya si yayoi itu ada roh jahatnya jadi gua berpikir kayak apakah mungkin sistem boneka manusia atau kata kota shiro ini itu enggak perlu pakai roh jahat sebenarnya jadi bisa cuma alasan kenapa kota shiro di kamarnya si yayoi itu menggunakan diisi sama roh jahat itu supaya ada sebuah sistem ekosistem di sana ekosistem ini yang gua suka banget gitu ya Jadi kalau atau ya bahwa kota shiro itu seperti apa gitu atau boneka masih itu seperti apa jadi yayoi ngerasain sakit maka sakit bakal berpindah ke dalam boneka penggantinya dia gitu ya nah boneka penggantinya dia ini diisi sama roh-roh jahat yang selama ini diburu atau dia diburulah sama sih yayoi gitu ya ya apa namanya ya dia pergi ke tempat angker ngambil ngelawan roh jahat roh jahatnya dibawa sama dia gitu kan dikurung di dalam suatu tempat mau itu di boneka mau itu diapa gitu dikurung di dalam sana dibawa ke rumah di kamar dia dikurung di sana bahasa kayak gitu kan jadi roh-roh jahat yang dikumpulkan lah istilahnya kayak gitu nah roh-roh jahat itu gitu ya itu apa namanya setelah dibawa gitu ya mereka semua itu jadi roh-roh jahat yang menerima sakit yang diterima sama si yayoi gitu ya itu apa namanya apa namanya bakal malah ngerang si roh yang akhirnya ngerang si yayoi itu sistem kayak gini agak susah jelasinnya gitu ya jadi karena Yayoi itu ngerasain sakit gitu yaitu ngerasain sakit-sakitnya itu bakal pindah ke dalam boneka-boneka yang dia atau roh-roh jahat gitu ya yang menempati boneka-boneka yang ada dalam kamarnya dia gitu kan nah boneka-boneka ini nggak bisa nyerang yayoi gitu ya karena ya Mereka nggak bisa ngapa-ngapain mereka udah terkurung di sana terkurung di dalam boneka gitu ya istilahnya terkuri dalam boneka dan mereka nggak bisa nyerang yayoi kalau misalkan mereka nyanyi Yayoi mereka pun juga bakal ngerasa sakit gitu loh dari istilahnya emm senjata makan tuan kalau misalkan mereka nyerang yayoi gitu kan nah mereka tuh bisa nyerang yayoi kalau misalkan mereka tuh nyerang satu sama lain jadi apa namanya di antara roh jahat satu nih di boneka satu nyerang roh jahat lain di boneka lain itu maka mereka bisa nyakitinya yaitu bisa nyakitin si yayoi gitu kan karena rasa sakitnya daripada bonekanya itu bakal pindah ke yayoi gitu kan jadi kayak apa juga aplikasi sistemnya boneka Voodoo ketari kalau tadi gue tangkapnya gitu kan tapi karena apa-apa namanya karena si eh apa roh-roh jahat disana tuh bilang kayak ada nih yang pengen membelot gitu kan Oh gua bakal ngalahin roh jahat ini nih istilahnya gitu kalau jatuh beri bonekanya untuk untuk nge-anginin yayoi gitu karena ada roh jahat lain akhirnya yang berusaha untuk menghentikan karena lu ngasih aneh-aneh lah masuk gua nih kita bakal sakit semua nih istilahnya kalau misalkan lu sok ngide gitu kan istilah kayak gitu pembahasannya makanya kenapa roh-roh jahat disana itu nggak berani ngelawan yayoi jadi tuh ya ini menjadi diktatornya mereka lah bahasanya gitu di dalam kamar yang mereka itu kekuasaan maka dari kasih si si siapa si Kay sampai kaget gitu ya si Yayoi ini menunjukkan tuh kekuasaannya dia gitu kan nah gilanya adalah okelah sistem disitu kan seperti itu gitu ya orang-orang yang ada di sana itu merasa tersakiti ketika Yayoi tersakiti ketika lagi ngelawan makhluk goib mereka nggak bisa ngelawan Yayoi nah kemarahannya mereka itu dialihkan gitu ya sama roh-roh jahat yang baru datang ke kamarnya tadi istilahnya dan di si Yayoi nyebutin bahwa ini nih roh jahat yang tadi nyakitin lu yang nyakitin gua gitu kan ya akhirnya ngebatu tersiksa akan rasa sakitnya gitu kan jadi istilahnya adalah mereka nggak bisa nyerang Yayoi tapi mereka tuh nyerang yang roh jahat yang nyerang Yayoi dan dibawa sama si Yayoi sendiri jadi ya itu kenapa dia tuh selalu ngebawa roh-roh jahat ke dalam kamarnya dia istilahnya itu sebagai bentuk untuk apa mempertahankan kestabilan di dalam ekosistem kamar roh jahat di kamarnya itu istilahnya jadi kayak roh jahat yang nyerang Yayoi waktu pada saat ya tempat angker tuh ya dibawa sama dia ditaruh di meja gitu kan ini nih ini adalah roh jahat yang tadi nyerang buah dan kira ngebuat lu pada ngerasain sakit gitu kan akhirnya dia diserang tuh dia trot gitu kan waktu pas itu udah lemah banget udah kayak tersiksa banget dia datang ke Yayoi kamu kalau misalkan masuk ke dalam boneka manusia ini atau kata Shiro ini kamu nggak bakal ngerasain sakit loh istilahnya dia datang di sana ngeberikan sebuah pilihan kepada roh jahat yang dibawa yang baru dibawa tadi akhirnya si roh jateng ngomong kayak apa namanya eh selamatkan aku gitu ya bahkan kayak dikasih tuh ya kayak kayak tadi kan saya apa namanya di apa ya di bener-bener kayak diancem cok bener-bener kayak ditunjukin gitu ya kayak kekuasaannya Yayoi disitu kayak awal itu kata-katanya eh apa gitu sekiranya coba kamu memohon gitu kan coba kamu mohon aku mohon selamatkan aku jangan kotori lantai langsung dihilangin tulisannya gitu jadi kayak bener-bener kayak literally diktaktor Pak jadi si Yayoi ini terus diktaktor di kamar dia dan ngurusin itu semua ekosistem roh jahat yang ada di situ gitu loh gila gitu si Yayoi ini aja makanya gue tadi amazing banget sama sistem apa nama sistem roh di dalam kamarnya si Yayoi karena Wah gila sih gua nggak gua nggak habis pikir men maksud gue kayak apa anak kecil ngebot sistem seperti itu literally gila gitu loh maksud gua gitu loh jadi kayak apa simpelnya ya mungkin lu masih belum ngerti atau kayak gimana gitu simpelnya adalah Yayoi itu ngebuat sebuah kumpulan boneka yang dimana boneka ini menjadi nyawa lain daripada dia gitu jadi itu kayak puak punya nyawa lain lah bahasanya gitu dimana kalau misalkan dia kena serang yang ngerasain sakit itu adalah boneka-boneka yang ada di kamarnya WC seperti itu gitu kan nah boneka-boneka di kamarnya itu berisi sama roh-roh jahat yang selama ini dikumpulin sama si Yayoi gitu kan nah boneka-boneka yang diisi sama roh-roh jahat ini itu ngerasa kesel mereka tuh nggak bisa nggak bisa ngelawan Yayoi gitu karena sistem tadi gue sebutin gitu ya sistem dimana kalau misalkan mereka ngelawan Yayoi mereka juga nggak bakal ngerasain sakitnya mereka bakal ngerasain sakitnya kalau mereka bertarung sama lain untuk nyakitin Yayoi mereka juga bakal ngerasain sakitnya juga jadi saya back to back atau back to back nggak bakal bisa menang ngelawan Yayoi makanya nyerah gitu kan nah akhirnya mereka melampiaskan hal itu kepada roh-roh jahat yang nyerang si Yayoi gitu ya nih orang nih yang nyakitin lulu pada nih kata si Yayoi karena diserang pas roh jatuh lagi-lagi ngedown banget lagi butuh-butuh pengen diselamatin banget Yayoi datang kesana ngasih pilihan roh jahatnya kira jatuh ke tangannya sih Yayoi gitu loh berhasil ditaklukkan sama si Yayoi gila gitu tuh sistem kamarnya si Yayoi anjing Oh my God jatuh gila gua itu tuh amazing banget sih kemud gua nah kira eh apa kenapa gitu ya Nah ini akhirnya yang apa ya dijelaskan gitu ya Kenapa si Yayoi ini mengumpulkan roh-roh jahat itu gitu ya istilahnya di kamarnya dia tadi gitu ya karena kan gua desok sebelumnya kan gua kiranya adalah Yayoi itu ngumpulin roh-roh jahat itu eh gua pikirnya adalah karena mungkin mereka bakal nimbulin masalah lagi gitu kan makanya si Yayoi itu apa namanya ngumpulin roh-roh jahat itu gitu kan gua lah Mira itu seperti itu gitu tapi ternyata apa namanya dan bisa dibilang juga sekaligus nyari roh jahat yang apa namanya roh jahat yang ngambil roh ibunya gitu kan gua oleh gitu seperti itu jadi sekaligus ngenyari sekaligus ngumpulin roh jahat itu supaya roh jahatnya itu apa namanya enggak enggak ngegangguin lagi gitu kan tapi tata enggak dimana ternyata tujuan itu adalah untuk mengumpulkan kekuatan dimana roh jahat yang ngambil roh ibunya itu tetap roh yang jahat roh jahat yang bener kuat banget gitu ya roh jahat yang bener kuat banget ya dimana si Yayoi ini perlu persiapan perlu kekuatan lebih gitu ya untuk melawan si roh jahatnya ini roh jahat yang mengambil roh ibunya itu dimana kira-kira mengumpulkan roh-roh jahat di berbagai tempat angker yang ada gitu ya itu untuk apa namanya menjadi kekuatan kekuatan tambahan untuk dia hitri nyawa tambahan kecara tidak berhadapan sama roh jahat yang ngambil roh ibunya maka ada kekuatan tambahan tuh nyawa tambahan gitu ya nyawa tambahan itu adalah ya roh-roh yang ada di boneka ya tadi gitu ya jadi kayak apa ya itu lagi telah ngumpulin kekuatan itu jadi itu adalah untuk itu gitu loh gila aja ngefarming ngefarming kekuatan dengan ngumpulin hantu coq istilahnya gitu ya ngumpulin ngumpulin hantu dikira dijadi nyawa tambahan tuh di kamar gitu ya gila gitu maksud gua nah tapi istilah tapi istilahnya gitu ya eh salah satu nih kalau dari apa yang gua lihat tadi ya salah satu kelemahan terbesar gitu ya salah satu kelemahan terbesar daripada sistemnya hantunya Yayoi ini istilahnya sistem yang di kamarnya itu gitu kan itu adalah kalau misalkan roh boneka-boneka yang ada yang berisi roh-roh jahat itu di kamar itu di apa-apain sama orang maka Yayoi bakal kena imbasnya Hai itu jadi apa namanya roh-roh jahat dari kamar itu yang boneka-boneka tadi tuh kalau misalkan di apa-apain sama orang mau itu manusia gitu ya manusia sih mayoritas gitu ya itu bakal Yayoi itu bakal kenapa -napa makanya kenapa tadi Yayoi itu ngomong bahwa orang yang atau orang yang bisa ngelihat kamarnya dia itu adalah orang yang bener-bener dia percaya banget maka dia tuh bener-bener percaya banget tuh sama si kei gitu kan apa namanya sama si kei gitu karena apa ya detoknya percaya lah sama si kei gitu karena kainnya temannya dan keluarganya dia gitu kan makanya apa namanya dia tuh pengasih tahu itu gitu apa namanya bahwa ya ya apa inilah apa boneka ini maksudnya itu kayak gimana kayak gini kekei ketika itu kayak itu ngerti gitu loh dapet dan alasan apa sih Yayoi ini minta kuku daripada kalau si kei gitu ya istilahnya itu adalah biar dia itu bisa melindungi si kei kalau misalkan ada suatu hal gitu dimana apa namanya tadi yang roh dewa anak tadi kan istilahnya itu nanti bakal dimasukin kedalam boneka manusia gitu ya atau boneka gitu atau kota Shiro gitu kan sebagai apa namanya boneka pengganti gitu ya untuk sih oke kalau saya kayak nanti terluka di ketika dia lagi hunting roh jahat gitu kan istilahnya maka yang bakal ngasih sakit itu adalah si boneka pengganti daripada si kei itu tujuannya sih Yayoi minta kuku daripada si kei untuk melindungi si kei untuk itu tujuannya sebenarnya gitu itu aja kayak gitulah gue suka banget sistemnya sih di kamar si Yayoi gitu ya dan sekarang tujuannya itu sekarang sudah jelas ya di tiga episode awal dimana Yayoi itu pertama yaitu adalah pengen apa namanya mencari roh itu roh jahat gitu ya ya roh jahat jadi mana menculik roh ibunya gitu mengambil roh ibunya pertama gitu kan usia kedua adalah untuk mengumpulkan kekuatan dengan men apa mengambil roh-roh jahat dari berbagai tempat angker untuk bisa dibilang menjadi apa namanya pengganti daripada tubuhnya ya dia gitu setelahnya jadi kayak apa apa bisa dibilangkan untuk jadi kekuatan tambahan lah untuk si Yayoi gitu kan Nah apa namanya yang ke yang berikutnya itu adalah tujuan daripada si kei sekarang jadi ketujuan kayak sekarang itu itu adalah untuk mencari tahu gimana cara menghilangkan kutukan yang ada di tangannya dia tadi karena selama ini oke sama Eiko itu percaya bahwa mereka kutukan yang menimpa mereka maka itu nggak bakal hilang selamanya gitu ya tapi tata bisa bisa dihilangkan gitu ya itu ada caranya dan caranya selang dah diketahui nih istilahnya si Yayoi bakal kasih tahu nih istilahnya untuk nyari dimana roh jahat yang ngutuk mereka itu gitulah makanya ya itu sekarang mereka semua udah punya tujuan mereka masing-masing gitu ya tapi meskipun tujuan mereka berbeda tapi tujuannya satu caranya sama tujuan tuh cara menuju tujuannya sama itulah dengan mencari roh jahat gitu kan makanya ya sekarang si Yayoi sama si kayak kira menjadi partner itu ya partner untuk mencari roh jahat itu gila sih kamu gua mesin sebah deketering asli ini tiga episode tapi gua bener-bener suka banget gitu ya gua nggak tahu lu ngerti apa enggak omongan gua tadi selama hampir berapa menit tadi tadi review tadi ya maksud gua tapi ya lebih sangat sendiri maksud gua gitu ya nomor bagus banget kamu gua ya segitu aja untuk episode ketiga dari dark gathering Terima kasih sudah menonton jangan lupa silahkan subscribe dan nyalakan juga reti kesnya Oke sampai berikutnya episode keempat kayak gitu ya Oke sekitarnya terima kasih baik